Intro Terima kasih pemirsa Anda masih tetap bersama kami Pada kegiatan traker cap ke 1 GP Ansor Kabupaten Murung Raya yang dilaksanakan di Aula Hotel Dengan dihadiri Ketua PSena Datul Ulama Haji Pacuri Dinor, pengurus GP Ansor seluruh kecamatan dan juga anggota barisan Ansor Serbaguna atau Banser Kabupaten Murung Raya Namun Ketua Koordinator GP Ansor Wilayah Barito, Ramanto Muhyiddin sekaligus Wakil Ketua 2 DPRD Murung Raya tidak bisa dihadir karena ada kesibukan lain Oleh sebab itu Ramanto meminta maaf kepada seluruh anggota GP Ansor Kabupaten Murung Raya Ketua Panitia Rakercap ke 1 GP Ansor tahun 2021 Risa Primadi mengatakan Banom-banom yang dibentuk melalui rakercap tersebut diantaranya Lembaga Wakaf Ansor LWA, Lembaga Bantuan Hukum Ansor LBH Ansor, Badan Ansor Anti-Narkotika, Baanar dan Mazris Zikir Rizalul Ansor Ketua GP Ansor Murung Raya, Mahyono Muhyiddin menjelaskan pelaksanaan rakercap tersebut dalam rangka menjalankan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga ADART yang mengharuskan setiap tahun GP Ansor melaksanakan rapat kerja Selain itu dibentuk banom-banom yang diharapkan bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah serta berkontribusi dalam membantu masyarakat Sementara itu, Ketua Nahdatul Ulama Kabupaten Murung Raya, Fajarudinor mengatakan Baik Ansor maupun Banser harus terus menampakkan identitasnya di setiap kegiatan, terutama dalam kegiatan keagamaan Ketua PCN Umura, Fajarudinor menjelaskan Kepada anggota Ansor, Banser di Murung Raya sudah cukup baik karena sudah menunjukkan identitasnya Serta mau terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti pengajian, ceramah agama, peringatan besar agama, dan lain-lain Tidak hanya itu, Fajarudinor juga berharap ke depannya akan muncul kader-kader pemimpin di Murung Raya Yang berasal dari Ansor maupun Banser Sehingga bisa peduli dengan kegiatan-kegiatan maupun program yang berlandaskan keagamaan Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Rahmadi melaporkan Terima kasih telah menonton!